Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari video layanan Lembaga Keuangan Syariah bagian 1. Pada video sebelumnya diintruksikan untuk mencari pengertian dari beberapa prinsip utama yang dianut Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apakah sudah kalian cari? Kalau sudah mari kita bahas. Pada video sebelumnya prinsip utama yang dianut Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya ada tiga yaitu, 1. Bebas, Maghrib, mengandung unsur Maisyir, Garar, Riba, dan Batil, 2. Menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, 3. Menyalurkan zakat, infak dan sodakoh, ziz. Prinsip pertama adalah bebas, Maghrib, mengandung unsur Maisyir, Garar, Riba, dan Batil. Kita bahas satu persatu. Pertama, Maisyir atau istilahnya, spekulasi, secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan, spekulasi. Maisyir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk game of chance, game of skill ataupun natural events, harus menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Misalnya, dalam pertandingan sepak bola, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan, baik sebagian atau seluruhnya untuk pembelian trofi atau bonus para juara. Untuk mengidari terjadinya maisir, pembelian trofi atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para pemain, melainkan dari para sponsorship yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau trofi dengan cara tersebut dalam sitilah fikir disebut sebagai hadiah dan halal hukumnya. Kedua, yaitu garar, secara bahasa berarti menipu, memperdayakan, ketidakpastian. Garar adalah suatu yang memperdayakan manusia di salam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat, keiginan, dan lainnya. Al-Quran menyebut garar ini sebagai perbuatan tercelah. Garar berarti menjalankan usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan garar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Garar dapat terjadi dalam empat-empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Bila salah satu, atau lebih, dari faktor-faktor tersebut diubah dari RTE menjadi uncertain, terjadilah garar dengan contoh sebagai berikut. 1. Garar dalam kuantitas terjadi dalam kasus Ijon, saat penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga RPEX. Dalam hal ini terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Bila panen 100 kg, harganya RPEX atau bila panennya 50 kg, harganya RPEX pula atau bahkan bila tidak panen, harganya RPEX juga. 2. Garar dalam kualitas adalah seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek transaksi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat dan spesifikasi kualitas tertentu. 3. Garar dalam harga terjadi bila bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murah bahar rumah 1 tahun dengan margin 20% atau 2 tahun dengan margin 40%, kemudian disepakati nasabah. Ketidakpastiannya terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas, apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan, setuju melakukan transaksi murah bahar rumah dengan margin 20% dibayar 1 tahun, barulah tidak terjadi garar. 4. Garar dalam waktu penyerahan terjadi bila seorang menjual barang yang hilang. Dalam kasus ini terjadi ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kepankah barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali. Yang ketiga adalah haram, secara bahasa berarti larangan atau penegasan larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan yaitu larangan oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitasi ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Ribah adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan ribah sebagai penambahan pendapatan secara tidak sah, batil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan, fadel atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu, nasiah. Secara garis besar, ribah dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah ribah utang-piutang dan ribah jual-beli. Kelompok pertama adalah ribah kordeh dan ribah jahiliyah, sedangkan kelompok kedua ribah fadel dan ribah nasiah. Bagaimana suatu akad itu dapat dikatakan ribah? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bang itu termasuk ribah karena ditetapkannya akad di awal. Jika ketika kita sudah menabung dengan tingkat suku bunga tertentu, kita akan mengetahui hasilnya dengan pasti. Berbeda dari prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya, yaitu bila akad ditetapkan di awal, persentase yang didapatkan penabung sudah diketahui. Menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian pasti akan ditanggung peminjam. Berbeda dari bagi hasil yang hanya memberikan nisbah tertentu, maka yang dibagi adalah keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh nisbahnya adalah 60%, 40%, dengan demikian bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapatkan oleh bank. Yang terakhir adalah batil, secara bahasa berarti batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara batil. Sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, 2, 188 yang memiliki arti, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan, janganlah, kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui, hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampur barang yang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuagan syariah akan menjadi batil jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi serta bertentangan dengan syariah Islam. Prinsip yang kedua adalah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab, penawaran, dan kabul, penerimaan antara bank dengan pihak lain yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakat, dan objek akad. Akad menjadi tidak sah apabila ta'aluk dan terjadi suatu perjanjian di mana pelaku, objek, dan periodenya sama. Jenis akad ada dua, yaitu akad tabaru, dan akad tijari. Akad tabru, merupakan perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan material, hanya bersifat kebijakan murni seperti kort al-hasan, wakaf dan infak. Sedangkan akad tijari merupakan perjanjian atau kontrak yang bertujuan mencari keuntungan usaha seperti akad yang mengacu pada konsep jual-beli yaitu akad murabahah, salam, istisna, akad yang mengacu pada konsep bagi hasil, yaitu mudarabah, musyarakah, akad yang mengacu pada konsep sewa yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, dan akad yang mengacu pada konsep titipan, yaitu wadiah yat adamanat dan wadiah yat alamanat. Prinsip yang ketiga adalah menyalurkan zakat, infak dan sodako atau disingkat ZIS. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sadakoh. Dalam persepektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi seram makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berikutnya adalah perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Apakah kalian tahu? Berikut saya jelaskan perbedaan yang pertama yaitu pengembalian atau return yang dibayar atau diterima untuk lembaga keuangan syariah pengembalian atau return yang diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan lembaga keuangan konvensional pengembalian, return, yang diayar, diterima berupa bunga. Perbedaan yang kedua adalah investasi. Lembaga keuangan syariah investasi yang diperbolehkan pada proyek yang halal dan menguntungkan, sedangkan lembaga keuangan konvensional, investasi tidak membedakan proyek yang halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan. Perbedaan yang ketiga adalah pengakuan denda. Untuk lembaga keuangan syariah uang yang didapatkan dari denda akan dimasukkan ke dalam akun zakat, infak, dan sodako disingkat, karena denda bukan merupakan pendapatan dan haram hukumnya jika dimasukkan ke dalam akun pendapatan. Sedangkan lembaga keuangan konvensional denda dimasukkan ke dalam pendapatan bank, misal seperti denda keterlambatan membayar angsuran, dan lain-lain. Yang keempat adalah hubungan antara bank dan nasabah. Untuk lembaga keuangan syariah hubungan antara bank dan nasabah adalah kemitraan sedangkan lembaga keuangan konvensional hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur. Perbedaan yang kelima adalah tujuannya. Tujuan dari lembaga keuangan syariah yaitu tujuan pembiayaan bukan hanya sekedar keuntungan melainkan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan lembaga keuangan konvensional tujuan pembiayaan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang sudah dipinjamkan. Perbedaan yang keenam adalah perjanjian yang dipakai. Untuk lembaga keuangan syariah perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam, sedangkan untuk lembaga keuangan konvensional perjanjian menggunakan hukum positif. Perbedaan yang ke tuju adalah pengawasan. Untuk lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas terdiri dari Bank Indonesia, BI, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Komisaris, Dewan Syariah Nasional, DSN, Dewan Pengawas Syariah, DPS. Sedangkan untuk lembaga keuangan konvensional hanya Bank Indonesia, BI, Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perbedaan yang kedelapan adalah cara penyelesaian sengketa. Untuk lembaga keuangan syariah penyelesaian sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawara antara bank dan nasabah melalui Badan Arbitase Syariah Nasional, BASY ARNAS, dan Pengadilan Agama. Sedangkan untuk lembaga keuangan konvensional penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat. Itu dia perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Untuk absensi silahkan tulis nama, nomor absen dan menjawab pertanyaan, sebut dan jelaskan perbedaan antara bunga dan bagi hasil, ditulis di buku catatan dibuat menggunakan tabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.